Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Datangnya dari hamba Allah dari Cianjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf bu ya Saya ada perselisihan dengan keluarga Soal gambar makhluk hidup Dan hiasan binatang yang diawetkan di rumah Apakah hal tersebut perbolehkan Mohon penjelasannya, terima kasih Binatang yang diawetkan itu bukan patung Dilarangnya patung itu karena kita membuat Sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah Maka nanti akan dituntut untuk meniupkan Ruh, maka dan itu adalah hukuman dan siksaan Maka kalau hukum gambar Itu sudah pernah Bunya sebutkan ada lima Lima model Dan itu bukan binatang yang diawetkan Binatang yang diawetkan adalah ciptaan Allah Cuma diawetkan Kalau dalam istilah tahnir, diawetkan itu apa? Dikasih apa? Balsem apa ya? Ya sudah lah begitu Bagaimana hukumnya mengawetkan? Kalau mengawetkan burung mati dan sebagainya Kemudian dibajang sebagai hiasan Dia adalah bangkai Asalkan tidak ada peluk dan tidak ada bawa kemana-mana Asalkan anda pajang saja Tidak ada larangan dan tidak ada perintah Itu masuk wilayah boleh-boleh saja Yang tidak boleh adalah Memajang sesuatu yang dibuat oleh manusia Itu kan Allah buat Patung dan sebagainya Jadi kalau masalah binatang yang diawetkan Asalkan itu binatang-binatang yang wajar Saya burung Ada merpati bagus dan sebagainya Maka itu adalah boleh Bukan masuk wilayah haram Dan bukan sebuah kesunahan Boleh-boleh saja Kemudian Urusan masalah gambar Itu bukan itu Yang di bahasa farulama gambar Itu kan ada lima hukumnya Yang pertama adalah Gambar yang mutlak halal Gambar yang mutlak halal itu adalah Baik yang bernyawa atau tidak bernyawa Mutlak halal boleh Yaitu gambar dari sesuatu yang tidak bernyawa Yang pertama Gambar gunung, gambar matahari, gambar bintang Halal Biarpun kayak patung bentuknya Yang kedua adalah gambar yang mutlak haram Adalah gambar yang berbentuk Dari yang bernyawa Yang dua adalah mutlak haram Gambar yang berbentuk Dari gambar yang bernyawa Patung Kemudian yang ketiga adalah Gambar yang bernyawa Tidak berbentuk Lukisan manusia Lukisan burung Lukisan binatang Gambar yang bernyawa Tapi tidak berbentuk Jadi lukisan saja Di kanvas dan sebagainya Maka Kebanyakan ulama mengatakan Selaki itu adalah gambar Ulama terbagi dua dalam hidi Kalau gambar dari binatang Yang dari sesuatu yang bernyawa Tapi tidak berbentuk Maka khilaf di dalamnya Kebanyakan mengatakan haram Sebagian mengatakan Tidak apa-apa Dengan catatan Bagi yang mengatakan haram selesai Tidak akan memajang lukisan Gambar manusia Kemudian bagi yang mengatakan boleh Gambar yang bernyawa Lukisan yang bernyawa Bagi yang mengatakan boleh Tentunya harus terhormat Kalau gambarnya orang telanjang Dan sebagainya Ya jadi haram Karena itu Baik Yang keberapa Tiga Empat Yang keempat adalah Fotografi Fotografi adalah tidak membuat Karena gambarnya Dari orang yang sudah ada Maka ini bukan tergolong Mengada-ngada Membuat-buat Maka fotografi adalah Tidak masuk wilayah haram Asalkan Fotografinya terhormat Laki-laki Fotografi Fotografi terhormat Adalah tidak ada masalah Baik Akan tetapi Ada sebagian yang Mengharamkan tentang Fotografi Itu karena ada Latar belakang akidah Yang selamanya ada Di masyarakat tersebut Misalnya ada masyarakat India Ada sebagian yang Sangat keras urusan foto Sangat bisa diterima Karena apa Di sana banyak Orang-orang yang biasanya Kalau pergi kemana-mana Punya fotonya Dewa Dewi Karena dia tidak bisa Bawa patung Maka foto itu disembah Misalnya Maka kalau ada orang Mengharamkan fotografi Ya tidak apa-apa Dia mengharapkan Urusan dia Tapi kita ikut Kalau orang-orang yang Tidak apa-apalah Fotografi Asalkan terhormat Yang kelima adalah Gambar Yang berbentuk Biarpun dari yang bernyawa Tapi khusus mainan Anak kecil Boneka Itu boleh untuk anak kecil Bapak boleh belikan boneka Untuk anak anda Tapi tidak boleh buat istri anda Selesai Ibu-ibu faham Tidak usah beli boneka Untuk diri anda Hobi dari masa kecil Masa kecilmu sudah berlalu Kau bukan anak-anak kecil lagi Selesai Jadi untuk anak kecil boleh Tapi untuk orang dewasa Tidak bu Boleh Dalam hal ini memang ada khilaf Akan tapi secara umum boneka Ada yang mengatakan boneka Hanya boleh untuk anak kecil Perempuan Anak laki tidak Tapi kita anggap Bersanya ikut ulama yang mengatakan Anak kecil Laki perempuan Pakai boneka Sesuatu mainan Yang dari Patung-patungan Mainan dari binatang Yang bernyawa Yang berbentuk Tapi hanya untuk anak Kecil Kalau ada bapak-bapak Main boneka Berarti dia jadi anak-anak Selesai ya Itu hukum redatannya Jadi kembali kepada Supaya rinti Karena ada pertanyaan masalah Dari lima ini Tidak termasuk Dari burung yang Diawetkan Wallahu alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!